Dan bertarung melawan hewan pemakan spiritual di sana Melihat mereka yang sedang bertarung Akhirnya Kinli berhasil menyegel hewan tersebut Dan semua orang yang berada di sana Seketika menjadi sadar kembali Namun sebagai gantinya Kinli harus menjadi tumbal dari segel tersebut Dan tidak bisa keluar dari sana Bersama dengan hewan pemakan spiritual Sesaat Kinli menggunakan kekuatan petirnya Tentu saja semua orang yang melihatnya merasa terkejut Karena mereka tak menyangka Kalau Kinli bisa menggunakan kekuatan petir yang berlevel tinggi Bahkan melebihi kekuatan petir milik mereka Merasa tak ada pilihan lain Si berniat akan mengorbankan dirinya bersama Kinli Dan hewan pemakan spiritual Kinli dan Goyu Ternyata diselamatkan oleh seorang perempuan Dan perempuan tersebut bernama Foli Yang dimana ia merupakan penguasa Wilayah terdingin di dunia Singkat cerita Dari kejauhan Terlihat Kinli dan Goyu Sedang menunggangi serigala milik Foli Dan berniat kembali ke suku Ling Namun di saat perjalanan Mereka tak sengaja bertemu dengan Yusin Sesaat Yusin mengatakan Kalau Yusi Akan menikah dengan Soyang Untuk menyelamatkan kota Ling Dari tuduhan Sukudu Mendengarkan hal tersebut Dengan cepat Kinli pergi menuju pavilion Untuk menyelamatkan Yusi Dari pernikahan tersebut Terlihat Pernikahan antara Yusi dan Soyang Sebentar lagi akan dimulai Pernikahan itu dilangsungkan Bertujuan agar suku Ling Dan suku Du Bisa menjalin hubungan satu sama lain Namun orang-orang Dari suku Ling Seperti tidak menginginkan Pernikahan itu terjadi Tak lama kemudian Kinli bersama Goyu Datang menggunakan serigala Milik penguasa wilayah terdingin Yang dimana Kinli pernah diselamatkan oleh wanita Penguasa wilayah terdingin Waktu itu Ia pun datang dan menerobos masuk Untuk menggagalkan pernikahan Yusi Dengan bantuan serigala itu Akhirnya Kinli Berhasil mengalahkan Beberapa pasukan yang berjaga di sana Dengan kedatangannya di sana Membuat orang-orang sangat terkejut Karena mereka mengetahui Kalau Kinli telah mati Namun berbeda Dengan ketua suku Ling Yang sangat bahagia Melihat Kinli Ternyata masih hidup Soyang Berusaha menghentikan Kinli Dan pertarungan pun Tak dapat terelakkan Ketua suku Ling Sesaat melihat Kalau kekuatan petir milik Kinli Telah meningkat drastis Yang membuat mereka Menjadi bangga kepadanya Pertarungan antara mereka pun Berakhir imbang Dan setelah itu Kinli Menunjukkan sebuah pelakat Yang berasal dari suku Suantian Yang dimana Apabila seseorang Memegang pelakat dari suku Suantian Maka orang itu akan ditakuti Sedikit info Di benua Cilan Terdapat beberapa suku Di antaranya suku Suantian Yang tertinggi Yang ditakuti oleh suku Du Suku Ling Dan suku Ye Melihat pelakat itu Mereka semua langsung Tunduk hormat kepadanya Singkatnya So Yang Dihajar oleh ayahnya sendiri Karena So Yang Telah ketahuan Membunuh Zou Yang merupakan Anak dari ketua suku Ye Dan memfitnah Kinli Sebagai pelakunya Karena Kinli Telah memegang pelakat tersebut Ketua suku Du Juga tak berani Dan Kinli Menjadi seenak-enaknya Kepada mereka Setelah itu Kinli berencana Memutar balikan fakta Dan mengatakan Kepada semua orang di sana Kalau ia yang telah Membunuh Zou Anak dari ketua suku Ye Dan ia juga telah disuruh Oleh ketua suku Du Untuk melakukan hal tersebut Karena ketua dari suku Du Ingin menghancurkan suku Ye Tentu saja perkataan Kinli Membuat semua orang-orang Dari suku Ye Menjadi marah Dan beranggapan Kalau suku Du Telah mengkhianati mereka Lalu setelah itu Ia pun menemui Yusi Dan hendak Membawanya pulang Ke suku Ling Namun Yusi Menolak ajakan tersebut Karena ia melakukan Semuanya ini Demi menyelamatkan suku Ling Dan ia juga kecewa Kepada Kinli Yang tak pernah sedikitpun Mencintainya Yusi mengatakan Ia akan mau pulang Bersama Kinli Asalkan Kinli Mau menikahinya Sontak perkataannya tersebut Membuat Kinli Menjadi ragu Dan terdiam Yusin Yusin seketika datang ke sana Dan menarik Kinli Dari ruangan tersebut Disanalah Yusin Menjadi marah Kepadanya Karena Kinli Sangat tidak peka Terhadap perasaan Yusi Dan semua orang Di suku Ling Telah mengetahui Kalau Yusi Sangat mencintai Kinli Di malam Di malam harinya Soyang meminta maaf Atas perbuatannya selama ini Kinli merasa Permintaan maafnya itu Hanyalah sebuah rekayasa Karena tidak mungkin Seorang Soyang Mau meminta maaf Demi untuk Meyakinkan Kinli Kalau ia merasa bersalah Soyang Hendak mempertemukannya Dengan seorang master Yang dapat Membuat Kinli Menjadi jauh lebih kuat Mendapatkan tawaran itu Kinli pun memaafkannya Dan menyetujui Tawaran tersebut Di lain tempat Goyu menceritakan Kalau pelakat Suku Suantian Yang berada dengan Kinli Merupakan pelakat Yang ia temukan Oleh karena itu Kinli menggunakan pelakat tersebut Dan berpura-pura Menjadi utusan Dari suku Suantian Agar bisa menggagalkan Pernikahan Yusi Singkat cerita Esok hari pun tiba Kinli akhirnya Bertemu dengan Seseorang master Yang bernama Master Yao Orang yang hendak Dipertemukan oleh Soyang kepadanya Di sana Kinli tak sengaja Melihat beberapa Gambar spiritual Yang sama percis Dengan mimpinya Selama ini Master Yao Mendengarkan hal tersebut Sesaat Ia menjadi terkejut Karena tidak semua Anak muda Mengetahui gambar spiritual Demi untuk Meyakinkan master Kinli pun Mencoba mengingat Gambar yang ada Di mimpinya Dan menggambarkannya Di atas kayu tersebut Lagi-lagi Master Yao Dibuat terkejut Melihat pengetahuan Yang dimiliki oleh Kinli Merasa Kinli Memiliki bakat terpendam Sang master Menyuruhnya Untuk mengingat Semua gambar Di mimpinya tersebut Karena dengan begitu Kinli nantinya Bisa menjadi Seseorang yang sangat kuat Kesokan harinya Mereka semua Dikejutkan Dengan kematian Seluruh orang-orang Dari suku Ye Hal tersebut Membuat mereka Mencurigai Kalau semuanya ini Pasti ulah Dari hewan Pemakan spiritual Karena Kinli Memegang pelakat Suku Suantian Ketua suku Du Memintanya Untuk menemui Dewi Suci Agar bisa meminta Bantuan Untuk memecahkan Masalah saat ini Karena diketahui Dewi Suci Sedang memburu Hewan pemakan spiritual Kinli yang awalnya Cuman berbohong Mengenai dirinya Yang merupakan Utusan dari suku Suantian Hanya bisa mengiakan Permintaan dari Ketua suku Du Singkatnya Kinli dan Yuxi Telah tiba di suku Ling Disana mereka melihat Yuxin yang sangat bersedih Dan selalu menunggu Kepulangan Suan Yang sampai saat ini Suan belum diketahui Keberadaannya Ternyata saat ini Suan berada di sebuah Desa yang terpencil Ia pun dipandang aneh Oleh warga disana Karena menggunakan Pakaian musim dingin Padahal disana Sedang musim semi Ia pun membeli baju Di sebuah toko Agar tidak terlihat aneh Namun setelah Ia keluar membeli pakaian Ia justru dirampok Oleh seseorang Saling kejar pun terjadi Di saat pencuri itu Hampir saja ia dapatkan Sesaat ia bertemu Dengan seseorang Yang tak ia kenal Kembali ke Yuxin Disana ia melihat Seseorang yang datang Mengampirinya Ia pun menyangka Kalau orang itu Adalah Suan Ia pun mendekati Orang tersebut Lalu di malam harinya Kinli dan Goyu Merasakan seperti Ada seseorang Yang mengikuti mereka Namun mereka Mengabaikannya Dan melanjutkan perjalanan Ternyata orang itu Adalah hewan Pemakan spiritual Yang sudah berada Di suku Ling Demi untuk Menghilangkan Kesedihan Yuxin Karena Suan Tidak kunjung kembali Kinli dan Goyu Mengajaknya mabuk bersama Dan bercerita Tentang masa kecil mereka Namun karena Yuxin mabuk berat Ia pun dibuat pingsan Oleh Goyu Keesokan harinya Goyu bercerita Di saat ia Mengantarkan Yuxin Kembali ke rumah Dan ternyata Orang itu bukanlah Yuxin Melainkan Hewan pemakan spiritual Yang sedang menyamar Mendengarkan hal tersebut Kinli Kinli Bergegas melihat Yuxin Dan membangunkannya Dari tidur Di sana Kinli menanyakan Kemana saja Yuxin semalaman Yuxin menjawab Kalau ia waktu itu Bertemu dengan Seorang perempuan Dan setelah itu Ia tak mengingat Apa-apa lagi Oleh karena itu Kinli dan Goyu Menyadari Kalau hewan Pemakan spiritual Berada di sekitar mereka Dan sedang menyamar Menjadi salah satu Dari mereka Singkatnya Kinli menemui Yuxin Untuk memastikan Keadaannya saat ini Namun siapa sangka Tiba-tiba Yuxin bersikap aneh Dan hendak menciumnya Kinli yang merasa Ada yang tak beres Langsung pergi dari sana Setelah itu Kinli menceritakan Sikap Yuxin Kalau sikap Yuxin Akhir-akhir ini Terlihat aneh Dan mereka pun Mulai mencurigai Kalau hewan Pemakan spiritual Sedang menyamar Menjadi Yuxin Saat sedang berbicara Tiba-tiba Tingyu berada di sana Tentu saja Kehadirannya di sana Membuat mereka Merasa terkejut Kinli Lalu mengembalikan Pelakat suku Suantian Kepadanya Sesaat Tingyu Mengetahui Kalau hewan Pemakan spiritual Merada di suku Ling Dan menyamar Menjadi Yuxin Kinli Menanyakan Bagaimana caranya Menyelamatkan Yuxin Saat ini Tingyu berkata Tidak ada cara Untuk menyelamatkannya Selain membunuhnya Saat ini Karena mereka tidak tahu Yang mana Yuxin yang asli Perkataannya itu Ditolak mantah-mantah Oleh Kinli Karena tak mungkin Baginya untuk Membunuh Yuxin Oleh karena itu Kinli dan Goyu Memikirkan sebuah rencana Untuk memastikan Apakah Yuxin yang saat ini Asli atau bukan Sesaat Kinli terfikirkan Sebuah rencana Ia pun langsung Mendatangi Kediaman Yuxin Dan langsung Memeluknya Dari belakang Disinilah Kinli mulai Berbohong Dan mengatakan Kalau ia selama ini Mencintainya Dan akan Menikahinya Sontak perkataan Kinli Membuat Yuxin Merasa senang Akhirnya Semua kebenaran Terungkap Yang dimana Di saat mereka Kembali berpelukan Kinli melihat Ke arah cermin Dan orang Yang dipeluknya Saat itu Adalah hewan Pemakan spiritual Keesokan harinya Kejadian tadi malam Ia ceritakan Kepada Goyu Namun mereka Saat ini Tidak mungkin Bisa melawan Hewan pemakan spiritual Maka dari itu Kinli Meminta Goyu Untuk menemui Foli Yang merupakan Penguasa Wilayah terdingin Agar bisa Mendapatkan bantuan Untuk membunuh Hewan pemakan spiritual Dan menyelamatkan Yuxin Setelah itu Goyu Akhirnya pergi Namun di tengah Perjalanan Ia bertemu dengan Yuxin Ia pun merasa ragu Apakah itu Yuxin yang asli Atau bukan Namun di sini Yuxin merasa aneh Tentang apa yang Sedang dibicarakan Oleh Goyu Dan seketika Yuxin mendekatinya Dan langsung Mencium Goyu Dan ternyata Dan ternyata Orang itu Dan ternyata orang itu Adalah pemakan Hewan spiritual Di sini Ia memanfaatkan Goyu Karena ia tahu Goyu juga Menyukai Yuxin Dan ia pun Berencana membuatnya Menjadi salah satu Pengikutnya Di sekte iblis Demi bisa Menyempurnakan Misinya saat ini Menyukai Yuxin